Revitalisasi lapangan Stadion Utama Glora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta telah mencapai tahap signifikan dengan progres sebesar 30%. Revitalisasi atau pembenahan Stadion Utama GBK bertujuan untuk meningkatkan kualitas lapangan agar siap digunakan sebagai markas Timnas Indonesia pada babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Kepala Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan Glora Bung Karno, David Prastian, yang ditemui di Stadion Utama GBK pada Rabu 10 Juli menjelaskan, Revitalisasi ini fokus pada perataan tanah di lapangan dengan rencana penanaman ulang rumput yang akan dimulai pada 21 Juli dan uji fungsi lapangan dijadwalkan pada akhir Oktober nanti. Baik, untuk progres saat ini memang sudah dilakukan perataan tanam. Kita ekspektasinya sekitar tanggal 21 sudah mulai masuk rumput hingga akhir Juli. Kemudian kita lakukan draw-in untuk perkuatan rumputnya sekitar 3 bulan sehingga akhir Oktober kita sudah bisa lakukan uji fungsi lapangan sehingga nanti kita akan fit pada persiapan Piala Dunia ya, Zona Asia Rondiga tanggal 14 November dan 19 November ini seperti itu. Sementara itu Direktur Umum GBK Hadi Sulistia mengungkapkan untuk meningkatkan kualitas lapangan, studi banding pun sudah dilakukan ke Nasional Stadium Singapura. Resep yang mereka dapatkan akan diaplikasikan dalam merawat kualitas rumput di lapangan stadion utama GBK. Untuk bisa mencapai level seperti stadium Tottenham Horspur atau Santiago Bernabeu itu tidak dimungkinkan. Kenapa? Karena itu harus merubah struktur bangunan fisik dari stadion utama yang merupakan cagar budaya. Jadi ekspetasi itu tidak dimungkinkan. Nah, oleh karena itu kita mencari reference, mencari benchmark yang kira-kira applicable di GBK. Yang applicable adalah Singapura. Proyek revitalisasi stadion utama Gelora Bung Karno memungkinkan timnas Indonesia untuk kembali bermain serta menjamu Jepang dan Arab Saudi pada 14 dan 19 November nanti. Sebelumnya, skuad merah putih akan lebih dahulu bertandang ke Arab Saudi pada 5 September, kemudian melawan Australia pada 10 September. Dengan penyelesaian revitalisasi pada Oktober nanti, stadion utama GBK diharapkan siap untuk menyambut para penggemar sepak bola dengan standar internasional yang lebih baik. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.